Intro Silatur Rahmi dan Perkenalan Pengurus serta Pengawas Yayasan UISU Periode 2024-2029 dengan tema Semangat Kebersamaan Menebarkan Kebaikan, Mencerdaskan Umat, Mencapai Tujuan Universitas Islam Sumatera Utara Dihadiri Ketua Pembina Yayasan UISU Hamdi Osman Delikan Al-Hajj Dan Pembina lainnya serta hadir juga Rektor UISU Prof. Dr. Safrida Beserta seluruh jajaran Akademisi Universitas Islam Sumatera Utara Dalam sambutan Rektor UISU menjelaskan berbagai capaian prestasi telah dicapai dalam satu tahun terakhir Ia berharap capaian prestasi secara nasional dan internasional Serta pembukaan Prodi S3 akan mendorong percepatan akreditasi Prodi Yang unggul guna mendukung pencapaian predikat UISU unggul Ketua Umum Pengurus Yayasan UISU Indra Gunawan mengatakan Dalam hitungan hari pihaknya sudah menyelesaikan kegiatan tata pamong Dengan menerbitkan SK untuk tenaga pendidikan di lingkungan UISU Pengurus pada periode ini bertekad untuk fokus kepada peningkatan kualitas akademik Peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan sarana-prasarana Serta peningkatan jumlah mahasiswa baru Dalam rangka mendukung upaya guna menuju UISU dengan predikat unggul Salah satu langkah konkret yang akan dilakukan bersama dengan universitas Adalah pengajuan provosal pembukaan Prodi S3 untuk manajemen, hukum, dan pertanian Baru saja aktif ya, bekerja baru minggu Sudah mengusun program-program Yang pertama kami sudah menghasilkan teknik Selamanya 150 teknik Jadi teknik tetap mengusul Adapannya kita akan berkolabasi dengan universitas Membangun klinik pertama Dan selanjutnya akan membangun rumah sakit pendidikan UISU Dan banyak program lagi Yang intinya peningkatan kualitas akademik Peningkatan sarana-prasarana Kemudian peningkatan jumlah mahasiswa Dan peningkatan STM Yang pada pendidikannya itu akan mempercepat proses UISU Nah kemudian kedepannya gimana keharapannya dengan pengurus dan pengawas yang baru ini Alhamdulillah kita berharap sineritas pengurus dan pengawas Itu akan terus menyatu kompak Dan dengan kompakan itu kita bisa menjalankan program yang sudah kita susun bersama Ya baik Ya pertama tadi seperti pembiaran saya tadi Dan perjalanan saya Perlu ada kuah yang kuat Like mereka yang Silvitas akademika Kemudian pengurus pengawas Dan pembina Tiga komponen ini harus Seias kata Ya harus bisa Kompak Dalam menghadapi masa depan Mengapa Perlu itu Karena masa depan dunia pendidikan ini Saat kompetitas Kemajuan teknologi itu begitu cepat Kalau kita tidak mampu mengejar itu Kita akan berhenti Oleh karena itu Sekali lagi Pertemuan hari ini adalah langkah awal Menuju ke sana Selain itu termasuk juga Pembangunan klinik pertama UISU Dan rumah sakit pendidikan Guna menunjang aktivitas akademik di fakultas kedokteran UISU Kegiatan silaturahmi sebelumnya diawali Dengan pembacaan surat keputusan Pembina UISU Tentang pengangkatan pengurus dan pengawas Yayasan UISU Periode 2024-2029 Oleh Dr. Syahwin Sebagai pembina Yayasan UISU Dari Medan Sumatera Utara Tim Liputan BINUS TV Melaporkan BINUS TV Terima kasih telah menonton